Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, injektor pada common rail itu adalah komponen yang paling sering kena Kalau kita melakukan pemeriksaan atau analisa kendaraan ya Biasanya keluarnya asap putih, mobil mogok, seperti itu Nah untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan memang dibutuhkan alat khusus Atau biasa di tempat kalibrasi Tapi disini kita sebagai mekanik tidak dibatasi dengan hal-hal tersebut ya Jadi kita bisa melakukan pengecekan sendiri, injektor ini dengan memasang langsung di kendaraan Jadi ketika di start, injektor itu harus mengabut dan bukan menetes, kencing atau mengocor pada satu sisi Jadi standarnya injektor ini adalah 6 lubang teman-teman ya Jadi kalau cuman menginjeksikan 2 lubang, 3 lubang, 4 lubang, 5 lubang itu akan mempengaruhi tenaganya Dan saat ini kita akan melakukan pemeriksaan dan pengetesan pada injektor Mari kita lihat videonya ya Semoga bermanfaat Oke langsung kita tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa